Si unyel kita belajar bersama Pertanian dengan sistem organik memang tidak menggunakan bahan kimia Semuanya serba alami Mulai dari pupuk sampai untuk mengendalikan hama pertaniannya Salah satu hama yang paling ditakuti para petani adalah hama penggerak batang padi Hama ini bisa menyebabkan gagal panen Kalau tidak pakai bahan kimia bagaimana cara mengendalikan hama penggerak batang padinya Pertanian organik akan menggunakan serangga trikograma Loh kok pakai serangga? Nah mau tahu bagaimana cara kerjanya? Biar tidak penasaran yuk ikut unyel ke Pasuruan Jawa Timur Come on! Gagal panen lagi, gagal lagi Ah, hamanya bandel nih kayaknya Wah, Pak Selamat lagi panen ya Pak? Apanya yang dipanen Nyil? Habis tanaman Pak Selamat dimakan hama ini Tenang aja Pak, unyel punya solusi nih Ayo Pak ikut unyel Wah, apaan tuh nyil? Udah, ikut aja dulu Pak Iya deh nyil Trikograma digunakan karena serangga parasit ini musuh alami hama penggerak batang padi Ibu Nur menggunakan telur hama beras bernama Corsera Sepalonica Sebagai media kembang biak trikograma Karena telur Corsera mirip dengan telur hama penggerak batang padi Sekarang kita buat tempat berkembang biak telur Corsera Bahannya campuran tepung jagung dan bekatul Sangrai sampai berubah ke coklatan Lalu masukkan ke dalam wadah Setiap wadah berisi 2 kilogram campuran jagung dan bekatul Lanjut, tebar telur Corsera secara merata Setelah 6 minggu telur berubah menjadi kupu-kupu Corsera Pindahkan kupu-kupu Corsera ketabung berbahan PVC atau poli vinil klorida Tutup dengan kain kasah agar kupu-kupu Corsera tidak terbang Diamkan lagi sekitar 24 jam Kupu-kupu Corsera akan bertelur Dan telur inilah yang kita ambil untuk tempat berkembang biak trikograma Ukuran telur Corsera memang super kecil Hanya 0,31 mm Dalam satu wadah bisa terkumpul 2 gram telur Corsera nih Agar telur tidak berubah menjadi kupu-kupu Sinari dengan ultraviolet selama 20 menit Dengan jarak 20 cm Lanjut tempel telur Corsera di kertas karton seperti ini Beri lem secukupnya Lalu tabur telur agar telur tidak menumpuk Lanjut masukkan kertas ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi trikograma Satu tabung bisa diisi dengan 12 kertas Ukuran trikograma sangat kecil Jadi hanya jelas jika dilihat dengan mikroskop Trikograma akan bertelur di atas media telur Corsera Telur trikograma yang berwarna hitam ini yang siap kita aplikasikan Gunakan bambu seperti ini Untuk sawah seluas 1 hektare butuh 100 kertas karton Pasang di beberapa tempat Harga 1 kertas karton hanya 1.500 rupiah Itu berarti butuh 150 ribu untuk mengatasi hama penggerak batang padi Wah terjangkau banget kan Mau tahu cara trikograma mengendalikan hama penggerak batang padi? Nah setelah mengetas Trikograma akan terbang mencari telur hama penggerak batang padi Lalu hidup parasit Hal ini membuat telur hama penggerak batang padi Tidak bisa berkembang biak Hasilnya tanaman padi pun bisa tumbuh dengan baik Wah hebat Ternyata pembasmi hama sudah disediakan alami oleh alam Kalau hamanya sudah bisa dikendalikan Hasil tanaman padi pun akan melimpah Jangkriknya udah banyak Eh nanggung masih ada lagi Hap Aduh 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 Kenapa jangkriknya malah nyerang balik Ampun Ampun Kabur Ya ampun Usro kenapa sro lari-larian begitu Aduh Nih Maaf Habis diserang jangkrik Hah diserang jangkrik Hah Aduh usro ada-ada aja deh Mending belajar tentang serangga trikograma sro Apaan tuh Terico Terico apa Terikograma sro Serangga musuhnya hama penggerak batang padi Pada ngomongin apa sih Gak mudeng sih usro Iya nih usro Banyak sekali hasil pertanian organik di Indonesia Salah satunya beras organik Eh ini bukan beras organik biasa loh Melainkan beras berkecamba organik Selain jauh lebih sehat karena ditanam secara organik Beras berkecamba punya nutrisi lebih tinggi dibanding beras pecah kulit yang biasa kita konsumsi Nah mau tau lebih lengkap tentang beras berkecamba Apa saja ya kandungan nutrisinya Ikuti unil yuk Untuk tau jawabannya C'mon Duh Ini burung nakal-nakal bener ya Udah ada usro masih hanya makan padi Wah usro lagi ngapain di sawah begini Iya nih nyil Usro disuruh jagain sawahnya bujuri ya Soalnya besok mau dipanen nyil Oh gitu ya sro Ya padahal mau ngajak usro cari makanan nih Mau nyil Usro ikut Eh jangan deh sro Usro kan harus jagain sawahnya bujuri ya Oh iya ya Yaudah usro nyusul ya nyil Iya iya boleh deh Lahan pertanian beras organik ini ada di Kimande Jawa Barat Dalam setahun bisa panen dua sampai tiga kali Dalam satu hektare bisa menghasilkan empat ton gaban nih Ada banyak jenis beras disini Dari beras merah, beras coklat, sampai beras hitam Ketiga jenis beras inilah yang akan kita olah menjadi beras berkecambah Hasil panennya langsung kita bawa ke pabrik nih Lokasinya di Tangerang, Banten Let's go Tahap pertama di pabrik adalah cuci beras dengan mesin otomatis Eh bukan dengan air biasa ya Tapi air RO atau reverse osmosis Hasilnya beras jadi lebih bersih Kalau biasanya untuk menghasilkan beras berkecambah Butuh perendaman berjam-jam Pabrik ini menggunakan cara lain Bukan dengan perendaman Tapi penyiraman Masukkan beras dalam mesin germinator Mesin akan menyiram beras dengan air selama 24 jam Tahap inilah yang bisa menghasilkan kecambah pada beras Menurut hasil penelitian di Jepang Germinasi atau kecambah pada beras bisa mengaktifkan enzim GABA Enzim ini sangat penting untuk perkembangan otak dan pertumbuhan otot Wih hebat Ukuran kecambah harus kita cek di laboratorium Standarnya berukuran dari 0,1 hingga 0,2 mm Lanjut yuk Lanjut yuk Butuh waktu lumayan lama Sekitar 6 jam Beras memang harus kering agar tidak tumbuh jamur Beras berkecambah yang sudah kering masuk ke tahap sortir Pisakan beras beras berukuran tidak sesuai standar Timbang beras seberat 1 kg Agar aman dan tahan lama Kemas beras berkecambah dengan cara divakum Atau dihilangkan udara dalam kemasan Pabrik ini bisa menghasilkan 10 ton beras berkecambah setiap bulannya Penjualannya sudah ke seluruh Indonesia Wih keren Nasi dari beras berkecambah punya rasa lebih manis loh Selain itu punya kandungan serat Asam aminolisin berkali-kali lipat dibanding nasi dari beras biasa Nah siapa yang mau coba makan nasi dari beras berkecambah? Hihihi Wah akhirnya jadi juga nih nasi organiknya Hmm apa yang kurang ya? Ah ayahnya cukup nih Lauk pauknya sudah semua Asik Makan-makan Kebetulan Usro lapar belum makan Buat Usro ya Nyil Eh 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 jangan Sro Ini pesanannya Melani Unyil kira Usro gak jadi dateng Ah Unyil Usro kan belum makan Tega nih Unyil sama Usro Ya maaf deh Sro Hidrovlog adalah cara budidaya ikan dan sayuran secara bersamaan Bikin petani makin untung Eh kita juga bisa buat sendiri di rumah loh Nonton sebentar lagi ya Bikin petani umyil sama usro Bikin petani umyil sama usro Bikin petani umyil sama usro Kebetulan Uro Jangan lupa like Bikin petani umyil sama usro